Ya banyak kesulitan keuangan, kebetulan kan suami saya kan gojek, pas waktu bulan puasa yang lalu kadang-kadang 10 ribu aja kadang dapat kadang enggak. Ya syukur-syukur pas itu kan Alhamdulillah bersyukur ada bantuan dari tangan pengharapan, itu sangat membantu pak. Kesulitannya banyak, yaitu keuangan, yang kerja kan cuma satu orang, saya satu keluarga ada lima orang. Ya coba bapak bayangin lah, duit 10 ribu dapat apa? Buat bayar kontrakan aja saya enggak ada, saya sampai ngutang dulu, ngutang dulu sampai dua bulan gitu. Ya untungnya orangnya ngerti gitu, jadinya membantu juga orangnya, pengertian lah, keadaan saya kan, wah misalnya kerja tapi duit enggak ada gitu kan. Bagi seorang ojek ya, sebenarnya pahit banget sih cari, sulit banget, usah nyari sampingan gitu, susah banget, sulit lah. Jadi kayak, ya apalagi ada dari temen tangga nih, buat makan nih, buat Ano nih, itu aja. Suami saya kebetulan nariknya mayoritas tuh makanan, food. Ya sekarang orderannya menurun, ya sekarang kayak sekarang nih udah gagam musim layangan, saya dagang layangan, malah sekarang setiap hari ngering beli. Mungkin anak-anaknya yang punya uang mungkin, karena orang tuanya juga mungkin terhambat ya. Ya itu juga sangat ngaruh, karena kan yang jajan itu kan kebanyakan anak-anak, sedangkan anak-anak orang tuanya juga kan pada berpengaruh. Ada yang dirumahin, ada yang nanti kerja, nanti enggak. Ya jalan satu-satunya suami saya pasti ngalong. Kalau suami saya tuh, ini ya Pak, ya kendalanya kan anak saya sekolah, harus pakai HP. Suami saya kan gojek. Ya itu enggak bisa narik dari pagi, karena HP-nya buat sekolah. Nah, dia bisanya kan siang. Nah, nariknya siang sampai malam, kadang jam 12, masih di jalan. Kalau sekarang-sekarang ini kadang sampai jam 3 di jalan. Tiga sore? Malam. Tiga subuh? Kalau enggak gitu, enggak dapat uang. Sekarang apalagi masa ini lagi sepi, sepi lagi kan. Berdasarkan data yang diambil pada tanggal 3 Mei 2021 dari Kelup World Poll, COVID-19 pandemi menyebabkan 56 persen pekerja di Indonesia mengalami pengurangan jam kerja, dan 72 persen mengalami penurunan penghasilan. Hanya sedikit keluarga yang tidak mengalami dampak kesulitan keuangan dari COVID-19 ini. Namun, bagi siapapun yang terdampak, jangan berhenti berjuang. Jangan berhenti berharap, karena setiap usaha tidak ada yang sia-sia. Di minggu yang ke-64 ini, tim penulis sesama kembali menyeluruhkan paket bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Total bantuan yang telah diseluruhkan sebanyak 4.472 bantuan APD yang diseluruhkan ke Rumah Sakit Tempus Kesmas, 30.119 bantuan makanan yang siap seji, 48.916 bantuan paket sembako, dan 2.774 bantuan dana tunai. Tiap bantuan ini telah diseluruhkan kelebih dari 180 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bagi bapak ibu saudara yang ingin dikeserta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening, BCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal, dan juga QR Code Pemayaran Elektronik lainnya. Atas namanya sentangan pengharapan dengan menjatuhkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811-977-7745. Terima kasih buat setiap kebaikan hati Anda yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan yayasan tangan pengharapan. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!